Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Binky kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang mengar pasang LCD Oppo A37 tempoh hari saya sudah memvideokan untuk proses pemokarannya dan sekarang kita akan mengganti atau memasang LCD yang baru ini LCD sudah saya dapatkan dan sudah saya tes juga di tempat spare part toko spare part tempat pembeliannya untuk bezelnya ini juga sudah saya bersihkan dari bekas-bekas lem baik kita lanjutkan saja proses pemasangannya seperti biasa apabila LCD kita beli terus belum dites ini bisa kita kembali kebalik sorry ya teman-teman tadi kebalik sekarang kita coba masukkan ini seumpama LCD belum dites pasang saja jangan langsung dilem kita pastikan dulu LCD tersebut berfungsi dan nyala kita lepas aja mungkin ngetesnya lama karena ini udah saya tes ya semua tepian-tepian bezel kita kasih lem khusus LCD ya elah habis ini masih diisinya angin atau apa ini lemnya nggak keluar-keluar keras banget keluarnya juga sedikit ya kayaknya nggak nggak layak untuk dipakai ini coba aja udah udah coba kita ganti dengan lem yang lain sini saya juga punya stop tapi ini udah lama nggak dipakai kita coba aja sama aja lemnya berwarna hijau tapi tetep aja nggak bisa dipincet mungkin karena kelamaan nggak dipakai jadi ya begini lemnya di dalamnya mengeras jadi susah untuk ditekan sama aja nggak bisa dipakai coba kita cari cari aja deh maaf videonya saya skip ini udah proses pengalaman ya dengan susah payah dengan memakan waktu yang agak lama makanya saya skip proses pengalaman sudah selesai sekarang kita tinggal pasang LCD yang baru jangan lupa untuk segel segelnya kita lepas kita lepas segel kita lem itu setelah kita pastikan LCD nya berfungsi dengan baik kita lepas sticker-sticker garansi ini di lapisan belakangnya udah nggak ada lapisan plastik lagi ya emang Oppo kayaknya emang seperti itu saya beberapa kali pasang LCD Oppo untuk bagian belakangnya nggak ada lapisan lainnya langsung kita pasang kita presisikan ada dua fleksibel bagian atas dan bagian bawah setelah kita rasa presisi seperti ini ini agak sulit ya karena tulangan udah udah rusak setelah LCD terpasang kita pasang mesinnya jangan lupa untuk fleksibel ini dulu kita pasang setelahnya ini stopper ya stopper untuk LCD fleksibel atas biar-biar mari ke kiri dan ke kanan barangnya kecil-kecil jangan lupa kita memasangnya jangan sampai terbalik dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya jangan lupa untuk fleksibel volume itu terkoneksi dengan baik adanya di bagian bawah kita pastikan aja dulu ya terpasang atau tidak memang agak susah ya posisi untuk memasangnya jadi kita harus perhatikan harus sabar Terima kasih Memang kalau kita memastikan seperti ini agak susah ya, agak lama Sebetulnya kalau kita yakin sih bisa aja, enggak seperti ini kita langsung pasang mesinnya aja Karena itu sudah pelak-pelak ya istilahnya, sudah terpasang ini Kita prosesikan mesinnya Kita paskan Flexible bagian atas dan bagian bawah kita koneksikan Kita tes dengan baterai Pastikan semuanya terkoneksi Langsung bisa kita tes Alhamdulillah Sambil menunggu proses loading kita rapikan saja untuk baut-bautnya Cover-cover bagian belakang mesin kita pasang Poses pemasangan LCD ini untuk semua jenis HP itu sebetulnya gampang ya Istilahnya gampang asal kita mau istilahnya mencontek banyak di YouTube untuk tutorial-tutorial seperti ini Jadi kita asal berani aja itu kita pasti bisa Sampai jumpawnya Sampai jumpa selamat menikmati untuk baut-bautnya ini sudah tidak lengkap jangan lupa untuk konektor antena itu kita pasang selamat menikmati untuk baterainya kita tambahkan aja sedikit double tip untuk menambah perkat karena kalau baterai seperti ini sudah pernah kita lepas itu lainnya sudah tidak kuat lagi kita bisa seperti ini bisa menggunakan double tip untuk penguat baterainya selamat menikmati untuk tombol kipet juga sudah saya siapkan ya tapi nanti aja masanya sementara ini kita pasang aja dulu backdoor nya ini guna kita pasang backdoor lebih dulu untuk memperkuat frame LCD nya apinya terkunci ya selamat menikmati sambil menunggu lem LCD kering kita bisa kasih penguat seperti menggunakan karet ini ya gunanya backdoor maksudnya kalau kita pasang dulu itu untuk mengurangi tekanan karena di karet ya untuk mengurangi tekanan pada mesin atau pada fleksibel LCD nya jadi sekecil apapun tekanan bisa mempengaruhi LCD dan semoga bermanfaat saya bingki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh